Al-Fatihah Serta mempraktekannya satu persatu dalam huruf hija'iyah Yang pertama ada Fathah Di atas garis, di atas posisinya Ada Kasroh Fathah, Kasroh Ada Duma Duma Ada Fathah Tanwin Ini bisa disebut Fathatain Ada Kasroh Tanwin Atau Kasroh Tain Ada Duma Tanwin Atau Duma Tain Ada Tasjid Ada Tasjid Ada Sukun Ada Fathah Panjang Ada Kasroh Panjang Ada Kasroh Panjang Ada Duma Panjang Ada Juga Bacaan Layar ini Panjang banget Biasanya kalau dalam Al-Quran Panjangnya sekitar 5 kuruf atau juga 6 kuruf 5 ketukan atau 6 ketukan Selanjutnya Selanjutnya Saya akan praktekkan satu persatu Satu persatu ini akan saya praktekkan per huruf cara bacanya Berarti yang baik-baik ya nak ya Berarti yang baik-baik ya Alif Alif Jika Tanpa Tanda Baca Maka dia berfungsi untuk Memperpanjang bacaan huruf Ketika berharukan Fathah Contoh Robbana Nah disini Jadi panjang Karena ada Alif Nah Alif Itu Tidak berharukan Alif juga Ada yang jenis Alif Lagina Yaitu Alif Bengkok Seperti Ya Contoh Walduha Hanya panjang Karena ada Alif Bengkok Alif Jika Tanpa Harokat Maka Alif Tidak Dibaca Tidak Bisa berdiri sendiri Hanya sebagai pemancang saja Bedanya Alif dengan Hamzah adalah Kalau Hamzah adalah Alif yang berharukan Menjadi A Atau Harukan Kasroh Menjadi I Atau Durmah Menjadi U Selanjutnya adalah Ba 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 Ketika Fathah Berbunyi Ba Minum dulu Ba Kasroh Berbunyi Bi Ketika Duma Berbunyi Bu Ketika Ba Itu Disukunkan Maka Baca 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 Mantul Ini ketika bak disambung Seperti ini Selanjutnya Kalau bak itu Ditastir Maka berbunyi Robbe Robbe Mingkem Run Pin Kalau bak akan win Dan Pakai alif Berikutnya Huruf ta Ta itu Berbeda dengan Ta Salah cara bahasa seperti itu Yang betul ta Biasa Ta Lebih tipis ya Ketika 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 Berbunyi Ta Ta Ketika Kasro Berbunyi Ti Ketika Duma Berbunyi Tu Ta Kalau Disukunkan Contohnya Contohnya Amuat Tidak Amuat Tapi Amuat Ya Ta Kalau disambung Seperti Bar tadi Tau Misalnya Disambung Nulisnya Seperti ini Tun Atau Tin Kalau Tata Tanwin Tan Tan Tanwin Maka Diikuti Dengan Alif Tan Kalau Ta Tun Tidak Pakai Kalau Ta Ini Tun Atau Tin Bisa Tan Juga Bisa Khusus Tak Bisa Tan Tin Tun Ya Contoh Ngau Ko Kima Tun Bisa Ko Ko Imatin Bisa Terus Ko Imatan Juga Bisa Semuanya Kita Lanjutkan Dengan Ta Ta Kalau Di Fathah Bunyi Ta Kalau Di Kasroh Berbunyi Si 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 Lidahnya keluar Sedikit Si Kalau dibaca Duma Berbunyi Su Su Kalau Tha Disukun Maka Tha Itu Berbunyi Myth Myth Bukan Mis Tapi Myth Ini contoh Saja Myth Keluar Widahnya Sedikit Tha Myth Selanjutnya Urus Jim Jim Ketika Fathah Berbunyi J Tidak Kocok C Tapi J Ketika Kasroh Berbunyi J Ketika Duma Berbunyi J J Huruf Jim Jika Disambung Saya akan baca Sukunnya Coba Kalau disambung Jim Menyamping Contoh Jim Sukun Basahnya Mantul Ajek Tidak boleh Ajek Tapi Ajek Ajek Lebih Soft Lebih Halus Ajek Nah itu Jim Selanjutnya Huruf H Ketika Fathah Berbunyi H Bersih Ketika Kasroh Berbunyi Khi Bersih Bukan Hi Tapi Khi Ketika Duma Berbunyi Kho Kho Sukun Sukun Berbunyi Ah Ah Ya Haknya Bersih Ah Selanjutnya Huruf Kho Kho Ketika Fathah Kho Kho Ketika Kasroh Khi Ketika Duma Kho Bersih Kho Maaf Bersih Kotor Kho Kho Ketika Kho 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 Daya ha Kho sukun kotor Ikh Ikh wa nan Ikh wa nan Ikh Setelah kho Huruf dal Dal itu Ketika fathah berbunyi Dal Dal Kasoh Di Duma Du Ketika dal itu Sukun Maka dal itu mantul Ad Dal kalau disambung Ainde Bukan Ainde Tapi Ainde Bé Dén Bé Bé Dén